Halo teman-teman selamat datang kembali di channel ini di video kali ini saya mau mencoba bermain game PSP menggunakan emulator PPSS PP yang biasa bukan yang gold di sini saya mau mencoba berbagai game Naruto Ultimate Ninja Hero Steel guys tiga kalau enggak salah dan di sini untuk settingannya buat yang penasaran juga ada yang nanya bisa di screenshot aja cuma dua kali PSP doang teman-temannya aja untuk untuk settingannya enggak tahu nih bakalan lancar atau enggak HP saya mungkin kelihatannya seperti bukan HP biasa tapi sebenarnya itu adalah ini adalah HP kentang guys karena chipsetnya masih jelek Oke langsung saja disini kita coba guys disini saya belum pernah main jadi new game aja oke inilah dia guys untuk gameplaynya ada free battle master wireless battle 3 of metal apaan free battle aja mungkin sekedar coba guys karakternya belum kebuka ini harus harus menamatkan dulu kayaknya disini saya mau coba pakai si ayang yang Hinata guys oh dua karakter bisa pilih lagi sama si Naruto kalau begitu sekura coba nih Silly ini saya nggak ngerti mainnya guys baru kali ini saya main game ini oke dimana aja lah nggak ngerti tempatnya juga speed hack eh oh empat-empat player itu ternyata musuhnya itu ada tiga guys aduh si Naruto eh jahat Ini jadi gak jelas nih gelutnya jadi kemana karp jadinya. Ngacak aja biasa, gaya bocil rental yang gak ngerti kombo, bencetnya ngacak-ngacak aja, merusak sedikit jadinya. Cara berubah begitu gimana guys? Kalah guys. Anjay player pertama malah kalah saya, jadinya disini malah jadi nonton begini. Cupu lo bang. Jadi nonton begini guys, Sakura salah, eh si Sakura kalah, Naruto menang guys. Kayak mungkin untuk videonya cukup sampai disini aja guys ya, saya gak bisa mainnya ternyata berjalan lancar untuk settingannya buat yang penasaran di HP ITLS 23 Plus yang chipsetnya masih kentang walaupun tampilannya udah bagus. Disini rendering laser rusinya cuma dua kali doang temen-temen ya, lebih dari ini bisa nge-lag HP saya ini. Dan seperti inilah aja temen-temen ya untuk settingan yang lain gak ada yang dirubah soalnya suka ada yang nanya untuk settingannya gimana. Oke semoga videonya menghibur, see you in the next video. Sampai jumpa di video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.